Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Intro Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Pagi ini cuacanya sangat cerah teman-teman, sinar mataharinya juga sangat terik Dan seperti inilah aktivitas sehari-hari saya, setiap paginya jika ada sinar matahari, maka semua burung akan saya keluarkan untuk mendapatkan banjemuran Intro Oke disini teman-teman bisa lihat, kemarin saya mendapatkan burung cuca ijo bahan Ini adalah cuca ijo trotol yang saya beli dari orang rumahan Kondisinya sudah rawatan namun burungnya masih semi giras atau belum jinak Untuk trotol sendiri kurang lebih sudah mencapai sekitar 50% Teman-teman bisa lihat pada bagian paruh bawahnya sudah tumbuh banyak sekali bulu hitamnya Untuk ukuran sendiri, burung ini tidak terlalu besar Yaitu ukuran medium namun memiliki bodi yang panjang Untuk daerah asalnya sendiri, ini adalah burung cuca ijo dari Kalimantan Kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman untuk perawatan burung cuca ijo yang masih trotol atau masih bahan seperti ini Untuk burung cuca ijo bahan seperti ini, terutama yang masih muda atau masih trotol Disini kita fokuskan dulu untuk pergantian bulunya Jadi untuk masalah bunyinya itu nanti Karena bunyi itu akan mengikuti sesuai dengan perawatan yang kita berikan Perawatan bisa dimulai dari pengembunan Jadi pukul 5 pagi teman-teman bisa keluarkan burungnya untuk kita embunkan Nah saat pengembunan ini, usahakan untuk mencabut semua pakannya Jadi sisakan air minum di dalam sangkar Tujuannya agar nanti pemberian ekstra foodingnya bisa maksimal Atau si burung makan jangkriknya bisa lehap dan juga banyak Kemudian yang berikutnya adalah jaga kebersihan sangkarnya Jadi usahakan teman-teman setiap hari cuci karpetnya agar sangkarnya selalu bersih Kemudian setelah itu kita bisa lakukan penjemuran Untuk penjemuran sendiri, untuk burung bahan atau cuca ejo yang masih muda seperti ini Kita bisa jemur dengan durasi sekitar 15 sampai dengan 20 menit saja Tidak usah terlalu lama Kemudian berikutnya untuk mandi Jadi biarkan si cuca ejo ini mandi sendiri Jadi kita bisa siapkan cepuk minum yang agak besar Teman-teman bisa taruh itu di dalam sangkarnya Nanti jika burungnya mau mandi Dia pasti akan langsung mandi disitu Jadi untuk mandinya kita tidak usah paksakan Biarkan dia mandi dengan sendirinya Berikutnya yang tidak kalah penting adalah Pemberian ekstra fooding atau EF Karena disini burungnya masih muda Dan kita fokusnya adalah kepergantian bulunya Maka kita tidak ada settingan ya teman-teman Berbeda dengan cuca ejo yang sudah dewasa Itu memang harus kita berikan settingan Namun jika cuca ejo nya masih bahan Dan masih sangat muda seperti ini Maka tidak ada settingan Untuk pemberian ekstra fooding sendiri Kita bisa berikan jangkrik Untuk porsi jangkrik sendiri Berikan sampai kenyang Jadi untuk jangkriknya Tidak perlu ditakar Tidak perlu pagi 5 sore 5 Namun berikan sampai si burung itu kenyang Untuk burung yang masih bahan seperti ini Pemberian jangkriknya Biasanya saya akan tusuk menggunakan lidi Ini juga salah satu cara Untuk membuat cuca ejo ini Agar lebih cepat beradaptasi Dan juga tidak terlalu giras Untuk pemberiannya sendiri Kurang lebih seperti ini Kita buang kaki dan juga kepalanya Kemudian kita tusuk jangkriknya Menggunakan lidi Kemudian kita langsung berikan kepada si burungnya Nah jika teman-teman Mau cuca ejo nya itu Lebih cepat jinak Maka untuk lidinya Setiap berinya kita bisa potong Sedikit demi sedikit Hingga akhirnya lidinya menjadi pendek Dan dekat dengan tangan kita Dengan metode seperti ini Burung cuca ejo akan lebih cepat jinak Kemudian akan lebih cepat Mau kita berikan jangkrik Menggunakan tangan kita Jadi buat teman-teman Yang kebetulan di rumah Punya burung cuca ejo Yang masih bahan Atau masih trotol seperti ini Yang terpenting adalah Pemberian ekstra fooding Jadi kita berikan Sampai burungnya itu kenyang Sampai si burung sudah tidak mau makan lagi Jadi sampai jangkriknya dibuang Kemudian setelah kita lakukan pengembunan Lanjut dengan penjemuran Pemberian ekstra fooding Dan yang terakhir Tinggal kita berikan makanan pokoknya lagi Yaitu berupa pisang kepok Untuk pisang sendiri Setiap berinya saya berikan setengah Seperti ini Dikarenakan jika saya berikan Satu pisang utuh Burungnya pasti tidak akan makan Sampai habis Atau sisanya masih banyak Yaitu sekitar setengah Jadi daripada nanti terbuang Maka saya berikan setengah Seperti ini Kemudian berikutnya Yang tidak kalah penting adalah Pemberian jamu kesehatan Jamu ini cukup efektif Untuk membuat cuca ejo Agar cepat berkicau Nah nanti untuk pembuatan jamu Dan juga penjelasan yang lebih detail Akan saya buatkan di video selanjutnya Jadi teman-teman tunggu saja Nanti akan saya buatkan jamu kesehatan Khusus untuk burung cuca ejo Setelah kita lakukan perawatan dari pagi Mulai pengembunan Penjemuran Mandi Pemberian ekstra fooding Dan juga pakan Maka tahap yang terakhir Tinggal kita angin-anginkan saja Di teras depan rumah Jadi buat teman-teman burung cuca ejo Yang masih bahan seperti ini Usahakan tempatkan di tempat yang terbuka Dan juga ramai Ini untuk mengkondisikan Atau membiasakan si burung Dengan keadaan atau lingkungan di sekitarnya Jadi jangan ditaruh di dalam rumah terus Usahakan di luar rumah saja Agar burungnya lebih cepat jinak Dan nanti ketika burungnya berbunyi Tidak takut dengan orang di sekitarnya Kemudian untuk perawatan selanjutnya Mungkin lanjut pada sore hari Pukul 3 sore Teman-teman bisa berikan jangkrik lagi Sampai kenyang Setelah itu teman-teman bisa Kerodong burungnya Masukkan ke dalam rumah Dan lakukan pemasteran Oke teman-teman Jadi kurang lebih seperti itulah Untuk perawatan burung cuca ejo Yang masih terotol Atau masih bahan Jadi untuk perawatan yang masih bahan itu Sangat mudah sekali Tidak ada settingan Yang terpenting kita fokuskan burungnya itu Adaptasi nyaman Dan juga fokus ke pergantian bulunya Oke teman-teman Mungkin segini dulu Untuk tips kali ini Semoga video ini dapat Memberikan manfaat edukasi Dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang udah nonton Sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau